boro-boro berhubungan ga nafsu mbak perempuan itu kalo udah dibanting dipukul mbak boro-boro gini ga bisa mbak kalo saya mohon maaf ya kalo saya, saya ga bilang ke orang lain nih kalo saya tolong 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 ya Allah ya Allah ya Allah dilempar bolak bilir kalo dilempar bolak bilir gimana Mami? tak bolak tak balik aku le aku mas soalnya aku ga pucing mas kok kamu mau berani berani lempar saya kamu ya saya ambil juga ya mohon maaf suami istri tuh harus saling menyayangi jangan berilaku deh jangan karyatit bentuk fisik verbal aja ketika dia kata-katain aku eh jandalah begini-begini aku sakit loh mas perempuan itu kan pastikan hatinya lembut sekali jadi karena aku dididik oleh orang tua yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar tidak pernah berperilaku kasar terhadap ibu aku sehingga aku merasa miris kalo ada laki-laki yang sampe ucapannya kasar sama perempuan berperilaku kasar juga sama perempuan gitu jadi tolong digarisbawahi buat para Lauren Waller saya tuh berbicara mengenai ranah ranah publik halo sobat fakta bangpin ketemu lagi dengan bangpin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Dewi Persik terus saja menjadi sorotan karena berseteru dengan fans Lesti dan Bilar Dewi Persik memang marah dan emosional saat dia terus saja dihujat oleh fans dari Lesti dan Bilar Dewi Persik yang dulunya sangat dekat dengan Lesti kini nampak terus saja berkomentar di media dan kali ini dia mengatakan bahwa kalau sudah dibanting itu gak akan nafsu berhubungan intim nah bagaimana ceritanya bagaimana beritanya kita simak saja kupas tipis-tipis fakta bangpin kali ini like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu masalah ranah privasi itu rumah tangga saya gak bicara tentang rumah tangga lalermu itu enggak makalah poling sama adnya saya sudah simpan beberapa akun-akun mbak sudah saya simpan dia ngatain saya mandul harus ada bukti otentik dari kedokteran mengatakan bahwa saya mandul itu satu, saya pernah keguguran dan keguguran sama suami pertama tapi saya tidak bisa menceritakan hal itu mungkin saat ini suami sekarang saya sudah silaturahminya sudah baik sama beliaunya dan dia sudah baik sama saya saya sudah memaafkan itu terus walaupun bukan KDRT baku hantam terus kemudian apa bedanya apa sopian cuma bedanya saya gak lapor polisi tapi saya cerai ya karena saya gak bisa itu kedua, saya diselingkuhi sama suami saya kelamatan suami saya jadi kalau ada yang mau tukang kawing saya itu kurang sabar bagaimana diselingkuhi di KDRT-in dirampok duitnya saya gak minta cerai loh gak digugat sama saya coba jejak digital ada gak saya duluan menggugat suami saya suami saya katanya kan perempuan sabar gak boleh menggugat dulu nah tapi saya juga gak mau jadi perempuan jihad maplit yaitu KDRT kalau masalah rana privacy itu rumah tangga saya gak bicara tentang rumah tangga lalarmu itu gak nah begitulah kata Dewi Persik menjelaskan karena dia dituduh terlalu keras dalam rumah tangga sehingga sampai cerai tiga kali dalam hal ini Dewi Persik melakukan pembelaan dia tidak pernah menggugat cerai tetapi dia memang melawan kalau terjadi hal-hal yang merugikan dia dia mengaku tidak DKDRT tapi baku hantam artinya Dewi Persik melawan dia tidak mau ditindas oleh laki-laki dan juga dalam poin ini Dewi Persik mengatakan karena kalau sudah terjadi baku hantam itu tidak akan ada nafsu lagi gak nafsu mbak perempuan itu kalau udah dibanting dipukul mbak boro-boro gini gak bisa mbak kalau saya mohon maaf ya kalau saya gak bilang orang lain kalau saya kalau saya ya Allah ya Allah kalau dilempar boro-boro gini kalau dilempar boro-boro gimana Mami? tak boleh tak balik aku leh aku mas soalnya aku gak pucing mas kok kamu mau berani berani lempar saya kamu ya saya ambil juga ya mohon maaf suami istri itu harus saling menyayangi jangan perilaku deh jangan karihati bentuk fisik verbal aja ketika dia kata-katain aku hei jandalah begini-begini aku sakit loh mas perempuan itu kan pastikan hatinya lembut sekali jadi karena aku dididik oleh orang tua yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar tidak pernah berperilaku kasar terhadap ibu aku sehingga aku merasa miris kalau ada laki-laki yang sampai ucapannya kasar sama perempuan berperilaku kasar juga sama perempuan gitu jadi tolong digadis bawahi buat para lawer-lawer saya tuh berbicara mengenai ranah ranah publik boro-boro berhubungan gak nafsu mbak perempuan itu kalau udah dibanting dipukul mbak boro-boro gini gak bisa mbak nah begitulah itu pengalaman day persik dia sudah akan ilfil kalau dia sudah diperlakukan kasar oleh laki-laki karena itulah maka daripada hubungan tidak harmonis dan menyiksa masing-masing batin dia pun memilih cerai tapi dia menggaris bawahi dia tidak bicara ranah rumah tangga orang lain dia bicara pengalaman pribadinya saya bilang begini DP ya saya kasih tau kamu ya DP katanya mohon maaf ya sayang tidak mengu saya saya mohon maaf nih ini ucapan dari orang tersebut dan saya masih simpan kata-kata dari aku tersebut si L ini perempuan soleha dia ini ketika mati pun di tangan suaminya itu termasuk jihad itu salah ajaran agama dari mana sedangkan saya Islam Islam tidak mengajarkan kekerasan nah disini kondisinya adalah kalau saya saya balik lagi saya misalkan saya dihajar sama suami saya terus katanya itu jihad tolong dong tanyakan sama yang katanya jihad itu kalau memang langsung masuk surga tolong bener gak itu memang masuk surga baru saya mau dibawa gemin sama lagi saya ya mati di tangan suami ya saya biar dibilang begini DP ya saya kasih tau kamu ya DP katanya mohon maaf ya sayang tidak mengu saya saya mohon maaf nih ini ucapan dari orang tersebut dan saya masih simpan kata-kata dari aku tersebut si El ini perempuan soleha dia ini ketika mati pun di tangan suaminya itu termasuk jihad itu salah ajaran agama dari mana sedangkan saya Islam Islam tidak mengajarkan kekerasan nah disini kondisinya adalah kalau saya saya balik lagi saya misalkan saya dihajar sama suami saya terus katanya itu jihad tolong dong tanyakan sama yang katanya jihad itu kalau memang langsung masuk surga tolong bener gak itu memang masuk surga baru saya mau dibawa gemin sama lagi saya ada kemungkinan gak sih sikap dari seorang malaki yang sudah turun atau akan berubah pengalaman mami yang pernah jadi KDRT itu langsung bisa berubah gak saya lebih dari 10 kali mbak saya lebih dari 10 kali maaf kenapa kenapa saya bisa lantang berbicara menolak KDRT dan saya sangat menyayangi sesama perempuan karena saya pernah merasa di posisi perempuan yang tertindas saya tahu perasaan perempuan itu traumanya seperti apa gak gampang ketika dia mengalami rasa sakit contoh ya contoh yang kecil aja contoh saya mau nikah sama kamu itu kamu itu sebenarnya jangga itu verbal ya itu verbal itu salah sakit banget apalagi sampai saya ditampar misalkan sampai saya dipanting dicekri waduh saya gak nafsu sama laki-laki jadi mustahain yang harus sempurna cepatnya ya minggu mustahain harus datang terus kulit harus datang terpakai karena lu sisunya kan balik lagi jadi curi ab supaya jadi curi abde siapa si kalau itu bukan kewenangan aku kewenangan aku cuma membalas komentar interpret anda Anda Terima kasih.